Partai Demokrat Kabupaten Banyuwangi gencar masuk ke pelosok-pelosok desa untuk mendengar kelukesah masyarakat. Bertajuk Serap Aspirasi Masyarakat, kegiatan kali ini dikelar di desa Geladak Kecamatan Robo Jampi, Kabupaten Banyuwangi, Selasa 19 September 2023, dalam sesi penyampaian aspirasi, salah satu warga mengeluhkan perihal kesejahteraan guru ngaji. Menurutnya, saat ini pemerintah daerah tidak terlalu memperhatikan kesejahteraan guru ngaji. Nah itu masalah kesejahteraan guru-guru ngaji, Pak. Kesejahteraan guru-guru ngaji seluruh Banyuwangi. Kalau dulu tahun 2021 itu ada, Pak. Tapi mulai tahun, yaitu Januari 2021 sampai sekarang, kesejahteraan guru-guru ngaji agaknya diapelkan. Ia pun berharap dengan adanya kegiatan yang dikeluar Partai Demokrat, masalah tersebut dapat disampaikan ke pemerintah daerah. Mungkin lewat forum ini, Bapak bisa menyampaikan ke daerah. Memang program waktu tahun 2020 itu ada dari Ibu Bupati. Memang dicarangkan memang ada. Tapi setelah itu tidak ada lagi. Dulu tahun 2017 ada, setelah itu 2020. Mendengar keluhan warga, pria yang juga menjabat sebagai wakil keluar DPRK, Kepupaten Panyuwangi menyebut, pihaknya telah menganggarkan insentif untuk guru-guru ngaji. Bukan di sini saja, di tempat lain juga begitu protes. Padahal kami DPR sudah menganggarkan supaya guru-guru ngaji diperhatikan. Sudah ada anggarannya. Tapi kenapa kok masih muncul lagi, belum ada yang diberi. Kan begitu baik. Nanti saya akan cek lagi, yang pasti waktu tahun 2022 kemarin, kita dok ada insentif guru ngaji. Saya ingin nanti akan saya tanyakan, kenapa ada daerah. Kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak. Kepala Partai Perlogo Bintang Nersi itu pun menegaskan, akan meninjau kembali permasalahan tersebut. Kegiatan serpa aspirasi di desa gelagat diakhiri, dengan pembagian ratusan paket sembaku untuk masyarakat yang hadir. Hal itu sesuai dengan intruksi Ketua Umum, Partai Demokrat Agus Dari, di Udolono atau AHY. Tim Liputan, Banyu Angi Hits, Moaborkan.